yang diserupakan dengan dia yang mirip dengan dia namanya si Judas Eskariot ada dua itu yang satu namanya Samion dalam bahasa ini lah yang sekarang namanya Samaon, Simon Simon itu dari kata Samion Simon si Simon itu yang memikul jadinya memikul salib itu ke satu bukit namanya bukit Golgotha Golgotha itu artinya tengkora Simon yang membawanya nah kemudian yang siapa tadi yang Judas Eskariot tadi mengiringinya dan Judas itulah yang sebetulnya terkena hukuman Nabi Isa diselamankan oleh Allah karena ada benteng dirinya kemampuan menghilang dan kemampuan merubah wajah nah jadi beri minta hormat ilmu-ilmu seperti itu dulu dikembangkan kalau dijawab oleh wali somo melalui prestasi zikir nah orang Yahudi tau orang yang Nasrani tau bahwa dengan banyaknya zikir orang-orang Islam itu susah untuk dikalahkan bibirnya selalu basah berzikir kehadiran Allah dalam perang susah untuk dikalahkan kecuali memang ajalnya sampai karena itu masuklah orang orientalis ke dalam Islam merusak Islam dari dalam dibidahkannya zikir supaya umat Islam pertahanannya rapuh ini tidak usah zikir ini tidak boleh itu bidah itu ini tidak boleh supaya pertahanan umat Islam rapuh kenapa? yang banyak zikir itu biasanya orang-orang tarikat terutama di Turki banyak tarikat disitu orang-orang tarikat inilah yang paling bertahan dia tidak mampu di sokok tidak bisa orang banyak zikir tidak bisa di sokok dia tidak mampu di sokok tidak mampu diumpan dengan wanita tidak mau diumpan dengan pangkat jadi mereka yang di kampung-kampung di mana-mana di pinggir-pinggir di hutan di pinggir desa mereka lah yang paling bertahan terhadap serbuan Inggris serbuan Perancis di Turki akhirnya Turki menang nah kalau begitu kata orang Yahudi karena Yahudi ini mau merampok Turki waktu itu karena pimpinan tertingginya mampu mempengaruhi Mustafa Kamal atau Kamal Adatul karena mamanya ibunya orang Yahudi ayahnya orang Turki nah jadi inilah Yahudi dan semua orang Turki tapi orang-orang Tariqat yang banyak sikir itu tetap mempan oleh pedang ditembak oleh peluru tidak nampak menghilang-hilang banyak doanya termasuklah mata mereka tertutup saddam tidak nampak yang mau ditembak mau dipong tidak nampak nah kalau begitu ada kekuatan dari dalam dengan Islam maka orang-orang Yahudi Nasrani yang meneliti itu dibuatlah caranya bagaimana merusak Islam dari dalam pakai nyalah peci dipakainya kupiah seperti orang Islam kerjanya menyetop-nyetop amal orang-orang Islam stop ini jangan dibaca ya ini jangan dibaca ini 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 palsu nih mau duk ini hadisnya naif tidak usah dicari-cari jalan agar pertahanan benteng umat Islam itu rapuh nah tapi tidak semakin kuat mereka semakin yakin bangkitlah Turki yang hampir terburuk bangkit lagi sampai sekarang oleh Erdogan ya mulai bangkit lagi di dunia jadi kalau kita simak nyanyi-nyanyi dari Turki itu nyanyiannya itu semuanya memuji Rasulullah solawat-solawatnya maka lahirlah penyanyi modern dari Turki dalam bahasa Inggris tapi dia memuji Rasulullah namanya Mahirzen benar orang Turki Mahirzen nyanyiannya adalah nyanyi-nyanyi terikat sufi itu memperkuat benteng di dalam dada umat Islam di Turki inilah yang paling ditakutkan oleh penjajah penjajah dari Eropa nah akhirnya seorang tentara Inggris genera namanya Lawrence keturunan Yahudi masuk ke Arab Saudi ingin menghancur ke Arab Saudi tahun tahun 1924 masuklah dia juga berpura-pura Lawrence tadi menjadi orang Islam pakai jubah dia bisa bahasa Persia bisa bahasa Arab apalagi bahasa Yahudi apalagi bahasa Inggris dia orang Yahudi yang lahir di Inggris Lawrence mempengaruhi orang-orang yang tidak suka belajar agama secara tekun mendalam kalau ilmu yang harus dipelajari tekun ilmu musul fikir ilmu-ilmu tawheed mantik ma'ani bayan nah itu harus dihapus itu karena itu ilmunya sangat mendalam nah pergilah dia ke tempat orang-orang ada beberapa orang seh disitu yang malas belajar kampus orang belajar ilmu ma'ani ilmu mantik malas dia nah dia hanya belajar selayang-layang saja di permukaan secara harfiah apa makna yang terkandung di dalam tidak mau nah dicari orang itu dapat dapat orang itu mulailah dia bekerjasama low range dengan beberapa ulama yang bisa dipengaruhinya yang malas belajar ilmu agama secara mendalam dipengaruhi terjadilah perang antara kelompok yang bisa dipengaruhi ini dengan yang tidak bisa dipengaruhi yang tidak bisa dipengaruhi nah ini orang-orang yang banyak zikirnya orang-orang yang tak mempan disobok tak mempan disobok dengan dengan harta uang wanita tidak mempan orang yang banyak zikir ini ini lah yang dilawannya ternyata yang paling banyak zikirnya kekebalan ilmu melalui ilmu batin itu adalah keturunan Rasulullah keturunan Nabi Muhammad inilah yang diperangi diperangilah keturunan Nabi itu setelahnya karena sekaligus dia jadi penguasa di Mekah ya diperangi mereka itulah yang disebut dengan para habib maka para habib itu banyak zikirnya tidak ada yang tidak banyak karena mereka diperangi mereka dimusuhi keluarlah mereka dari Arab Saudi ada yang perginya ke Jawa banyak habib ada yang ke Madura ada yang ke Malaysia ada yang ke Brunei seluruh dunia menyebar mereka tetapi dengan menyebarnya mereka rupanya semakin memperkuat Islam yang sudah ada yang masuk di tempat itu mereka masih mengajarkan zikir-zikir Rasulullah bagaimana menghadapi orang-orang yang menzalimi umat Islam jadi kalau tidak ada pertahanan batin dari orang-orang yang tarikat itu tadi itu nanti akan rapuh pertahanan yang satu lapis itu rapuh tapi pertahanan batin yang di dalam itu yang akan mereka rusak dengan mempengaruhi umat Islam dari dalam sehingga muncullah satu buku di Arab Saudi bukunya judulnya Al-Mujassima Al-Mujassima itu satu lapis dia mengatakan Allah itu punya tubuh punya bentuk nah ini satu hadis bunyinya yang begini Ya Rasulullah nah ini pertanyaan orang ini tadi kepada Rasulullah satu hadis Ya Rasulullah dimana Tuhan itu sebelum dia menciptakan makhluknya jadi makhluk belum ada apapun belum ada ah Tuhan itu dimana tinggalnya itu pertanyaan di dalam hadis tapi hadis itu hadis doi anehnya sekarang dipakai lagi oleh orang yang aliran aliran selayang pandang tadi yang dipengaluhi oleh Lawrence of Arabia orang Lawrence ini adalah orang Yahudi general Inggris yang bisa berbahasa Arab nah jadi Lawrence ini memperkenalkan kembali hadis-hadis doi yang sudah dibuang nah dia pakai lagi itu hadis doi itu bertanya Ya Rasulullah aina kana kana itu keberadaan aina kana dimanakah keberadaan Allah itu aina kana rabbuna dimana keberadaan Tuhan kita qablah sebelum ayyakhluqo menciptakan khalukahu makhluknya jadi sebelum ada makhluk diciptakan ah Tuhan itu dimana aina rabbuna kala lalu dijawab oleh Rasulullah kana fi amain Allah itu berada di ama'in apa apa itu ama'in itu ama'in itu mah ma'kahtah hawa dibawahnya tidak ada udara nah atau jawa tidak ada udara ma'kahtahu hawa dibawahnya tidak ada udara wa ma'kahtahu hawa diatasnya tidak ada hawa tidak ada awan nah itulah dia di bawahnya tidak ada udara diatasnya tidak ada awan itulah tinggalnya Allah sebelum menciptakan langit dan bumi menurut hadis da'if ini hmm jadi wa ma'kahtahu hawa dan tidak ada pun diatasnya udara nah khalaqa'arsuhu alalma lalu dia menciptakan arasnya diatas air khala' lalu dia mereka berkata yang berkata itu yang berkomentar seorang yang bernama Yazid bin Harun bertanya apakah itu ama' tempat tinggal Tuhan itu yang dikatakan ama' itu adalah la'isa tidak ada satapun ma'ahu bersertanya syai'un suatu benda apapun jadi dia tidak bersama benda apapun itulah di ama' jadi kalau ditanya sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dia bertempat tinggal di mana di ama'in fi ama'in apa itu ama'in di bawahnya tidak ada awan diatasnya tidak ada udara dan tidak ada bersama dengan apapun disitulah Tuhan itu jadi kata yang lauren ini inilah buktinya bahwa Tuhan itu punya tempat tempat itu namanya ama'in nah hadis do'a'in untuk akhidat tidak boleh dipakai hadis do'a'in boleh dipakai untuk fadilah amal kalau baca bismillah kita baca dapat 10 pahalanya hadis do'a'in boleh dipakai seringlah membaca yasin hadis do'a'in boleh tapi dikuatkan lagi oleh hadis yang lain tapi kalau untuk akhidat untuk hukum halal haram itu hadis do'a'in tidak boleh dipakai tapi datang lauren berbisikkan eh boleh pakailah ini akhirnya muncullah satu buku di Arab Saudi tahun 1924 judulnya Al-Mujassima Allah mempunyai sekalian tubuh punya mata punya kaki karena daya kursi katanya kaki Tuhan berada di atas kursi padahal itu simbol kursi itu singgah sana Allah bukan betul-betul kursi penglihatan Allah tajam karena Allah itu punya mata mulai saat itulah munculnya paham Mujassima pengaruh dari low race nah kenapa karena mereka memakai hadis palsu yang kedua hanya selayang pandang tidak membaca terjemahan dan pemahaman hadis-hadis apalagi ayat Al-Quran khususnya muhalafatulil hawa hadis bahwa Allah tidak ada serupa dengan apapun ayat Al-Quran mengatakan laisa kanis dihi syaihun filan